Abdul Hamid II Abdul Hamid II adalah Sultan ke-34 dari kekalifahan Usmania yang memerintah dari tahun 1876 sampai ia digulingkan di tahun 1909 Abdul Hamid II adalah Sultan Ottoman terakhir yang memerintah dengan kekuasaan absolut dan pada masa pemerintahannya Ottoman sedang mengalami kondisi yang sulit karena hutang yang menumpuk lepasnya Balkan dan Siprus serta ia juga menjalin aliansi dengan Jerman sayangnya beberapa tahun setelah pemerintahan Abdul Hamid II kekalifahan Usmania runtuh pada tahun 1922 karena kalah dalam Perang Dunia I dan provinsi-provinsinya telah dibagikan kepada para pemenang perang sebagai keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa dan berikut ini adalah kisah riwet hidup Sultan Abdul Hamid II selengkapnya Abdul Hamid II merupakan putra dari Sultan Abdul Majid I dengan istrinya Tirimu Jan Kadin ia lahir pada tanggal 21 September tahun 1842 di Istana Topkapi, Istanbul saat Abdul Hamid berusia 10 tahun, ibunya meninggal lalu ia dibesarkan oleh ibu tirinya Pristu Kadin Efendi seperti anaknya sendiri pamannya, Sultan Abdul Ajis yang naik tahta setelah kematiannya ayahnya sangat memperhatikan pendidikan Abdul Hamid ia mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan contohnya seperti bahasa, sejarah, bahkan musik saat masa mudanya, ia tidak terlalu diperhatikan oleh kalangan istana karena mereka lebih peduli kepada kakaknya, Pangeran Murad V yang akan mewarisi tahta Abdul Hamid juga sangat ahli dalam hal kerajinan dan pertukangan bahkan karyanya yang berkualitas tinggi bisa dilihat di Istana Yildiz dan Istana Beller Bayi selama menjadi Pangeran, Abdul Hamid menemani pamannya Sultan Abdul Aziz dalam kunjungannya ke Eropa di tahun 1867 dalam tur ini, ia mengunjungi Paris, London, serta Wina dan setelah mengunjungi kota-kota penting di Eropa lainnya perjalanan itu berakhir di Istanbul pada 7 Agustus 1867 pada tahun 1876, Sultan Abdul Aziz digulingkan lalu ia digantikan oleh Murad V tapi Sultan Murad hanya memerintah selama 93 hari karena dituduh terkena gangguan mental dan setelah ia digulingkan, Abdul Hamid II diangkat menjadi Sultan pada tanggal 31 Agustus 1876 ketika Sultan Abdul Hamid naik tahta kekalifahan Usmania berada dalam kondisi yang sulit sehingga pada tanggal 19 Maret 1877 sistem monarki konstitusional pertama dibentuk di Ottoman walaupun prinsip sistem itu mengharuskan Sultan dan konstitusi menjalankan pemerintahan bersama tapi Sultan tetap masih memiliki pengaruh yang besar setelah Abdul Hamid II diangkat menjadi Sultan terjadi berbagai pemerontakan di wilayah kekuasaan Ottoman kemudian perang Usmania Rusia pecah setelah usulan dari Rusia untuk reformasi di Balkan ditolak oleh wasir agung Ibrahim Edempasa pada tanggal 20 April tahun 1877 dalam perang ini, pasukan Rusia berhasil mengalahkan tentara Ottoman di Balkan dan Kaukasia untuk sementara waktu karena perang ini pemerintah Ottoman mendapat kritik keras terhadap kebijakan perangnya lalu Sultan Abdul Hamid membekukan majelis pada tanggal 18 Februari 1878 kemudian perang Usmania Rusia ini berakhir dengan perjanjian San Stefano yang akan mendirikan kerajaan Bulgaria dibawah kekalifahan Usmania Bosnia Herzegovina akan diberikan kemerdekaan beberapa wilayah akan diserahkan ke Rusia dan Ottoman harus membayar ganti rugi perang kepada Rusia sebesar 30 ribu rubel setelah Sultan Abdul Hamid menutup parlemen dan mengambil alih administrasi ke tangannya sendiri ia mendirikan organisasi polisi dan intelijen seperti pada tahun 1880 ia mendirikan badan intelijen Yildiz tujuan dibentuknya badan intelijen ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang saingan politiknya dan untuk mencegah upaya kudeta atau pemberontakan terhadap Sultan Triple AT&T yang menjadi kekuatan besar di Eropa saat itu memiliki hubungan yang kurang baik dengan Ottoman atau mereka lebih memandang rendah Ottoman oleh karena itu Sultan berpaling ke Jerman yang dipandang bisa dijadikan sekutu Kaiser Wilhelm II pernah dua kali berkunjung ke Istanbul saat masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid dan perwira Jerman pernah dipekerjakan untuk mengawasi perombakan militer Ottoman Pada tanggal 21 Juli 1905 Sultan Abdul Hamid menjadi sasaran percobaan pembunuhan saat ia akan menunaikan sholat Jumat para eksekutor menggunakan bom dalam rencananya tapi bom itu meledak sebelum Sultan tiba di titik eksekusi akibatnya bom itu menewaskan 26 orang melukai 58 orang dan menghancurkan 17 mobil serta 20 kuda Abdul Hamid dikatakan memiliki kecerdasan dan daya ingat yang kuat jelas dalam berbicara dan sabar dalam mendengarkan lawan bicaranya ia merupakan orang yang sangat religius dan sehari-harinya ia bekerja selama 15 sampai 16 jam sehari sedangkan di luar jam kerja ia menekuni hobinya dalam bertukangan kayu orang-orang barat menyebut Sultan Abdul Hamid dengan sebutan Sultan Merah karena menurut mereka sang sultan menggunakan cara yang kejam untuk mengatasi pemperontakan Armenia namun di sisi lain para pendukungnya menyebutnya sebagai Khan yang agung di akhir abad ke-19 penentangan terhadap Sultan semakin kuat sehingga terjadi pemperontakan dan karena tekanan ini pada 24 Juli tahun 1908 konstitusi kembali dibentuk kemudian karena semakin meningkatnya kerusuhan dan tekanan dari oposisi terjadilah pemperontakan di Istanbul pada 13 April 1909 saat itu para pemperontak menuntut agar negara diatur menurut syariat Islam lalu komedi persatuan dan kemajuan mengumpulkan angkatan darat di tes Salonika kemudian dibentuklah sebuah korps untuk menumpas pemperontakan itu pada malam hari di tanggal 23 April pemperontakan berhasil dilumpuhkan dan setelah itu para pemimpin memerontak dijatuhi ke hukuman mati pada tanggal 27 April para pejabat melakukan rapat dan mereka memutuskan untuk melangsarkan Sultan Abdul Hamid II lalu menggantinya dengan Mehmet V kemudian Abdul Hamid menjadi tahanan rumah selama 3 tahun di Thessaloniki tapi kemudian dibawa ke istana Belir Bay tahun 1912 ia menghabiskan hari-harinya dalam kurungan dengan belajar membuat kayu dan menulis biografinya sampai akhirnya ia meninggal pada tanggal 10 Februari tahun 1918 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati